Hey, nyokabar bro? Kali ini gue akan unboxing lagi smartphone Android murah yaitu Brandcode B8800 Power. Harganya itu murah banget, cuma Rp 399.000, ya bisa dibilang Rp 400.000 lah. Tapi punya kapasitas baterai yang gede sebesar 5.800 mAh. Memang gak punya spesifikasi yang tinggi, malah bisa dibilang rendah. Tapi dengan uang cuma Rp 400.000 aja, kita bisa dapet HP Android dengan kapasitas baterai sebesar itu. Justru itu yang bikin penasaran. Bisa dilihat di boxnya, HP ini masih menggunakan jaringan 3G. Ada 8GB T-Flash, sistem operasinya Android, kamera, fungsi center, juga bisa jadi powerbank, dan layarnya seluas 5 inch. Di belakang boxnya, kita juga bisa tau kalau Android yang digunakan yaitu Android 4.4.2 alias KitKat, dan pakai prosesor Mediatek Dual Core. 2018 masih pakai Dual Core. Aduh, gimana ya? Boxnya gak punya segel apa-apa. Di dalam boxnya ada si HP warna silver. Widih, dapet flip case juga. Rp 400.000 loh ini. Kepala charger yang outputnya 1000 mAh atau 1 ampere. Kabel data micro USB. Dapet earphone juga. Ini dia baterainya dengan kapasitas 5.800 mAh. Baterainya tebal dan terasa berat, cukup meyakinkan kalau kapasitasnya ini 5.800 mAh. Buku petunjuk yang juga bertuliskan garansi resmi 12 bulan brand code mobile. Tapi kok gak dapet formulir untuk claim garansinya ya? Gimana ceritanya nih? Oleh PT Bali Indo Communication, service center-nya ada di Jakarta Pusat dan Surabaya. Terus yang di Bali gak ada. Sekarang kita ke perangkatnya. Brand code B8800 power warna silver. Tebel? HP-nya tebel banget. Ya, sesuai sih dengan baterainya yang juga tebel. Keseluruhan bodinya ini terbuat dari plastik. Tombol power dan tombol volume ada di sebelah kanan seperti biasa. Di bagian bawah ada kayak grill speaker tapi bohongan. Wah, ini apa nih? Kalau ini sepertinya microphone. Dan ini ada penutup karet. Wow! Ternyata ini port USB 2.0. Karena memang HP ini punya fungsi power bank, jadi gak perlu pakai USB on the go. Gokil! Sebelah kiri ada tombol. Sepertinya ini tombol buat center. Nanti kita coba. Di bagian atas ada center yang gede banget. Ada port micro USB 2.0 dan lubang jack audio. Di bagian belakang ada kamera, ada flash-nya juga. Ini kayak fingerprint nih. Tapi gak dibilang sih kalau ada fingerprint-nya. Logo brand code dan lubang speaker. Coba kita pasang baterai-nya dan kita nyalakan. Oke, ternyata ini bukan fingerprint scanner ya. Cuma buat gaya-gayaan doang. Kocak nih HP. Kita lihat di dalamnya ada slot SIM 1, SIM 2, slot micro SD. Oh, kayaknya udah ada micro SD-nya nih. Oh, micro SD 8GB. Tapi gak tau kelas berapa nih. Lumayan kan? Di bagian layar sepertinya udah dipasang anti-gores. Tapi masangnya gak ikhlas. Bikin jelek aja. Coba kita nyalakan. Oke, sudah menyala tanpa ada setup apapun. Kalau keliatannya sih, layarnya ini masih TFT. Wow, menunya masih KitKat banget. Ada sensor cahaya juga. Harganya Rp 400.000 dikasih sensor cahaya. Keren. Ke menu setting. Versi Androidnya 4.4.2 KitKat. Tapi kok nomor modelnya B6S. Bukannya B8800. HP yang penuh misteri. Kapasitas penyimpanannya. Penyimpanan internal total ruang 174MB. Tapi kalau keseluruhannya nih, kayaknya sih sekitar 500MB. Yang 174MB ini kayaknya memori aplikasi. Tapi kecil banget ya. Tombol kapasitifnya gak ada backlight. Coba tombol yang sebelah kiri ini. Kok gak nyala? Gimana cara pakenya nih? Oh, jadi kalau kita mau nyalain centernya, harus dalam keadaan layar nyala dulu. Walaupun layarnya mati, centernya tetap nyala. Dan kalau kita mau matiin centernya, harus nyalain layarnya lagi. Coba lihat aplikasi kamera. Ada mode beauty-nya juga. Kamera belakang maksimal 5MP. Kamera depan maksimal 2MP. Oke, sekarang mau nyobain fungsi powerbank-nya. Ada aplikasi khusus untuk mengaktifkannya. Di sini ada 2 pilihan, powerbank open dan powerbank close. Yup, berhasil. Bisa digunakan untuk mengisi daya HP lain. Kayaknya segitu aja dulu deh unboxing dari brand code B8800 power. Si HP kocak. Belum bisa berkomentar banyak soal performa dan lain-lain. Tapi kayaknya gak usah berharap soal performa ya. Paling yang bikin penasaran HP ini bisa menyala berapa hari dengan kapasitas baterai sebesar itu. Soalnya kan spesifikasinya kelihatan gak banyak makan daya. Gimana menurut kalian? Apakah perlu gue buatin video reviewnya? Coba tulis di kolom komentar atau bisa juga like video ini biar gue tau berapa banyak yang tertarik dengan HP ini. Dan jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Subscribe gratis kok. Gak usah bayar. Oke deh, gue Al. Terima kasih dan sampai jumpa.